Tuh pendeta berjubah hitam. Bila kau masih muda, kau dianggap kurang berpengalaman. Tetapi bila rambutmu sudah beruban, kau dianggap terlalu tua. Bila tubuhmu gemuk, kau akan dituduh pendeta tukang tidur dan jago makan. Bila tubuhmu kurus, kau akan dituduh pendeta yang tidak tahu merawat badan. Bila kau mempunyai keluarga besar, jemaat akan menganggap itu beban. Bila kau tidak mempunyai anak, kau dianggap tidak layak menjadi teladan. Bila istrimu aktif, ia akan dituduh terlalu menonjolkan diri. Bila istrimu tidak aktif, maka ia akan dituduh tidak mendukung suami. Bila kau berkotbah sambil membaca, maka kotbamu itu dikatakan sangat membosankan. Bila kau berkotbah tanpa membuat catatan, kau dianggap kurang persiapan. Bila kotbamu panjang, itu membuat orang mengantuk. Bila kotbamu pendek dan singkat, kau dituduh pendeta pemalas. Bila kotbamu memakai ilustrasi, kau akan dituduh kurang alkitabiah. Bila dalam kotbamu tidak ada ilustrasi, maka dianggap monoton dan terlalu ilmiah. Bila kau melakukan pembaharuan, kau akan dituduh sewena-wenang. Bila kau hanya melanjutkan yang sudah ada, kau akan dianggap boneka saja. Bila kau gagal menyenangkan hati seseorang, kau akan dituduh menyakiti hati jemaat. Bila kau berhasil menyenangkan hati anggota jemaat, maka kau akan dituduh sebagai penjilat. Bila kau terus terang dalam kebenaran, kau dianggap sengaja menyinggung perasaan. Bila kau tidak terus terang, mengatakan kebenaran, kau dianggap mengejut. Bila kau pakai mobil mewah, kau akan dituduh sombong dan pendeta duniawi. Bila kau berpakaian rapi dan bagus, memakai mobil, kau dituduh sebagai pendeta peragawan dan pendeta duniawi. Bila kau berpakaianmu tidak rapi, kau dituduh pendeta kampungan dan tidak tahu berpenampilan. Tahu diharapkan bijaksana bagaikan burung hantu, baga berani bagaikan burung Raja Wali. Tetapi rendah hati, bagaikan burung merpat dan bersedia memakan apa saja, bagaikan burung kenarif. Oh pendeta berjubah hitam. Kau diharapkan harus mampu seperti bagaikan ekonom, politikus, pencari dana. Tetapi sekaligus seperti penasehat, pernikahan. Bapak yang berwibawa bagaikan pejabat istana, yang harus ramah bagaikan pramugari. Tahu harus bagaikan orator yang ulung dimimbar. Sekaligus menjadi gembala yang arif dan bijaksana di tengah-tengah jemaah. Oh pendeta berjubah hitam. Kau harus merawat semua jemaatmu yang sakit. Mengembalai dan menasehati yang mau kawin. Meleguhkan iman semua yang mau mati. Mendoakan semua orang yang mau berpergian dan memanjatkan doa syukur atas keberkisilan semua jemaat. Oh pendeta berjubah hitam. Kau harus dapat bergaul kepada semua jemaat. Kepada anak di taman kanak-kanak. Anak remaja. Dan kepada nenek-nenek yang sudah tua. Oh pendeta berjubah hitam. Kau harus mampu menangis ketika orang menangis. Mampu tertawa ketika orang tertawa. Kau harus pandai berbicara dan menulis. Mampu melayani dengan rendah hati dan memimpin dengan di bawah. Kau harus mempersembahkan semua waktumu. Tenaga dan pikiranmu kepada seluruh jemaat. Sekaligus kepada anak istri dan keluarga. Oh pendeta berjubah hitam. Kau bagaikan manusia luar biasa yang tiada duanya. Apakah kamu manusia langkah di jagad raya? Sejauh berjubah hitam. Kau kayaknya luar biasa. Kau harus berjamu. Kau harus berjubah. Kau harus berjubah. Kau harus berjubah. Kau harus berjubah. Terima kasih.